Iris Bella terima jika Amar Zoni hanya sanggup beri nafkah 500 ribu rupiah per bulan Dalam sedang cerai Iris Bella menuntut nafkah anak Dari Amar Zoni sebesar 10 juta rupiah per bulan Namun demikian permintaan tersebut dirasa sangat sulit dipenuhi Mengingat sang mantan suami saat ini ditahan karena dugaan penyalahgunaan narkoba Terkait hal ini Iris Bella tak keberatan memberi keringanan kepada Amar Zoni Dantaran mantan suami tidak bekerja ia menerima jika anak-anaknya hanya diberi nafkah ratusan ribu rupiah Pada intinya banding ini memang dirasa Amar keberatan dengan putusan PA Depok Soal Amar harus memberi nafkah 10 juta plus biaya sekolah anak Apabila Amar keberatan Ibel juga memaklumi karena memang posisinya dia sama dengan keberatan dia di waktu gugatan awal Kata Emil Abruwah selaku pengacara Iris Sekarang dia ditahan lagi jadi Ibel memberikan kelonggaran pengertian Kalau memang Amar keberatan membayar 10 juta rupiah bolehlah kalau misalkan dia cuma membayar 500 ribu pun diterima Itu di jawaban kontra memori memang seperti itu sambungnya Amar Zoni ajukan banding Lebih lanjut Amar Zoni sedang mengajukan banding terkait kasus perceraiannya Ayah dua anak itu keberatan dengan beberapa poin salah satunya soal alasan pengajuan gugatan cerai Intinya di memori banding tersebut pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa Amar keberatan dengan perceraian tersebut Dia enggak mau menerima salah satu alasan dia keberatan dengan pengajuan gugatan cerai Salah satunya karena Amar tidak memberikan nafkah lebih dari 6 bulan Jelas sang pengacara Alasan gugatan karena tak dinafkai Amar tak bisa memberi nafkah karena tidak bekerja selama rehabilitas kasus narkoba di awal tahun 2023 Pembelaan mereka Amar Zoni saat itu tidak bisa memberi nafkah karena memang saat itu dia direhab dan dia tidak bisa memberi nafkah terangnya Diberitakan sebelumnya Humas Pengadilan Agama Kota Depok Kamal Syarif Menjelaskan bahwa kebahajiban nafkah tetap melekat pada Amar Zoni sebagai ayah Meski saat ini ia berstatus calon pesakitan Yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah kepatutan kelayakan dan kemampuan Amar Zoni kata Kamal Syarif Nafkah harus tetap dipenuhi Majelis Hakim memandang nafkah untuk anak sebagai anak yang harus dipenuhi orang tua Jika Amar Zoni keberatan dengan besaran nafkah tersebut Majelis Hakim mendorongnya untuk mengajukan banding Sebelum ada keputusan berkekuatan hukum tetap ajukan keberatan jika tidak mampu Ungkap Kamal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!